Penghargaan yang diterima Kepala Kejaksaan Negeri Siak Dharma Bela Timbas atas kinerja dalam kerjasama bersama pemerintah Kabupaten Siak dalam kegiatan inisiasi pembentukan tim percepatan dan peningkatan PAD Siak diserahkan langsung Bupati Siak Al-Fedri. Sementara itu, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Abdesi Kabupaten Siak juga memberikan penghargaan atas kinerja Kejari Siak tahun 2022 dalam pelaksanaan program Jaksa Jaga Desa yang telah berhasil menjakau 122 kampung di 14 kecamatan sekabupaten Siak. Bupati Siak Al-Fedri dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Siak dengan telah melaksanakan program-programnya dan sebagai dukungan untuk Kejari Siak, pemerintah Kabupaten Siak juga akan menghibahkan tanah untuk pembangunan gedung penyimpanan barang bukti di Kejari Siak. Bagaimana juga tata kelola keuangan yang baik dan kotabel. Nah sebagian bisa tingkatkan di masa yang datang sehingga penghulu bisa menjalankan pembangunan berasalkan tentu pendanaan dan pembiayaan yang tersedia yang lebih baik di masa yang datang. Nah selainnya kami juga mempresiasi Pak Kejari dalam upaya peningkatan PAD Pak Kejati yang telah juga bekerjasama kami Pemda dengan jajaran terkait. Bersama Pak Kejari ini khususnya Kasih Datun telah mengupayakan peningkatan PAD di tahun 2022. Terutama juga dalam galian batuan dan non-logam atau dulu disebut dengan galensi termasuk walik dan restoran. Alhamdulillah terjadi juga peningkatan PAD pada tahun 2002 yang lalu. Pada acara ini juga dilaksanakan penandatanganan MOU tentang pelayanan perizinan dan non-perizinan pada mal pelayanan publik Kabupaten Siak dan pendirian rumah restoratif justice yang ada di 14 kecamatan sekabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Tim Liputan mengabarkan.